Penglihatan yang kurang baik adalah dengan menggunakan kacamata. Dan hal inilah yang dilakukan Tia Aristia yang baru saja membeli kacamata minus. Popularitas kacamata baca kini memang mulai kalah dari softlens karena dianggap lebih praktis dan gaya. Maka tidak heran banyak orang yang memilih beralih ke softlens, namun tidak bagi artis cantik Tia Aristia. Meski ia harus selalu memakai kacamata agar penglihatannya normal, namun wanita yang pernah menjadi atlet taekwondo ini tetap memperhatikan fashion. Tia selalu ingin terlihat trendy walau harus mengenakan kacamata baca. Jumat kemarin Tia mengunjungi toko kacamata untuk membeli kacamata model baru. Hi good people, aku Tia Aristia. Aku pengen cari-cari kacamata karena emang dari dulu sebenarnya aku udah ada minus sama silinder sedikit. Cuma sekarang kalau kecapean tuh kayaknya silinder mengganggu banget kalau nyetir malam-malam, apalagi aku sering nyetir sendiri kan. Itu lampu merah sekarang kan ada tulisannya tuh yang 10 detik, 9, 8, itu suka blur gitu. Jadi tuh kayaknya udah mulai bahaya nih, mesti pakai kacamata. Jadi sekarang aku mau cari kacamata baca yang cocok sama aku, yang gak terlalu kelihatan tua gitu. Jangan terlalu kelihatan serius banget, tapi berguna gitu buat aku. Yuk! Nah sekarang aku lagi mau milih-milih nih, karena muka aku tuh ini agak-agak aneh ya. Maksudnya agak-agak aneh karena muka aku tuh kecil banget, terus mata aku juga gak terlalu besar, dan hidungnya agak naik. Jadi kalau misalnya pakai kacamata yang salah, dia bisa kacamatanya di depan gitu ya. Kacamatanya tuh jauh gitu, jadi mesti kita coba. Yuk kita coba salah satu. Kita coba yang ini jadi agak cengguan deh. Ibu guru! Coba yang ini kayaknya ketebelan deh, tapi coba aja deh. Jadi aku mesti cari yang gak terlalu serius, tapi tetap bisa dipakai juga kalau aku serius. Bisa aku pakai sehari-hari, tapi juga bisa kalau misalnya aku kan sekarang udah mulai beranjak gitu. Nge-host ke acara yang mulai ya cukup serius-serius kayak gitu, gitu deh. Aku pengen tetap pakai kacamata, trendy, tapi tetap ada smart-nya juga. Iya lah. Gak mau kelihatan bodoh. Aku gak bisa pakai softlens. Kalau pakai softlens aku tuh jadinya tuh mata aku tuh berat banget gitu. Jadi kayak selong banget gitu. Ini lucu deh, ya? Ini bagus ya? Gak sih ya? Jelah ini, pisahin. Jadi dia modelnya kayak kayu-kayu gitu kesannya. Masih jatuh pada ini sih, pilihan paling tepat. Ya gak sih? Ini gak good people? Yang mana? Ini? Atau ini? Untuk mata kanannya dulu, perhatikan yang paling atas. Saya akan buramkan. Ini proses penyamaan antara kanan dan kiri. Oke. Dengan sekarang masih bisa dibaca. Untuk yang paling atas aja? Masih sih. Masih? Dengan sekarang masih bisa? Enggak. Sudah tidak ya? Nanti yang kiri juga sama seperti ini ya. Tidak ya? Oke. Kan jatuhnya ke ini kan. Paling soft. Dan emang tadi di awal aku juga dibilang aku tuh cocoknya yang mata kucing. Dan ini memang mata kucing gitu. Oke good people. Makasih banget udah nemenin aku. Tia Arias Tia milih-milih kacamata. Jadi sekarang mudah-mudahan aku bisa aman. Nyetirnya bisa lebih safety lagi. Dan kalau kamu juga punya masalah sama mata. Cepat-cepat dia diperiksa. Jangan sampai kayak aku akhirnya nambah parah, nambah parah, nambah parah. Sampai menyebabkan suka pusing-pusing gitu. Kali gitu aku Tia Arias Tia ingin mengucapkan. Minah Laidin Walvaizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari Rai Idol Fitri. Dadah. Oh berhubungan sama lebaran. Baju baru Alhamdulillah. Kacamata baru juga Alhamdulillah. Itu dia. Penting juga loh buat kalau misalnya perjalanan ya. Kalau nyetir harus jelas. Harus jelas supaya ngeblur lagi. Tapi tadi kacamatanya keren. Cuman biasa aja menurut kita berdua. Kalau kita berdua sukanya out of the box ya. Iya. Kalau kamu kacamata apa? Kacamata renang. Kalau aku kacamata yang merah sama biru. Kacamata 3D. Keren kan? Terima kasih.